Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Adanya pemberitaan ini? Terima kasih. 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 pimpinan ya, rumah sakit ya redimitan saya dipertanyakan ya oh saya bergerak karena kita bicara satu institusi besar yang udah berdiri dari tahun 1880an ini ada nilai sejarahnya disitu dan kita milih itu bukan milih-milih, milih-milih aja gitu loh pusat deh itu prosedurnya saya harus datang bersama saksi jam sekian untuk diterview dulu pihak sana juga sama saksi harus bertanda tangan saksi adalah harus dari perwakilan keluarga, harus ada umat keluarga ngambilnya harus bareng-bareng kalau gak bareng-bareng gak dikasih orang waktu pas ngambil dulu saya nungguin dari jam 11 itu dia baru datang jam 4 sore menggantungin, dokternya tidak mau kasih di-stampel pakai lo tau lilin itu antoknya dan lo gak boleh buka sebelum lo saing semuanya, approval kedua saksi yang approval jual sepenuhnya pengadilan mereka cabut baru gak boleh buka kalau ngambil laut jangan salah teman-teman itu mau kasih ini emang ini emang ini emang ini emang ini emang mama itu udah bilang dari dulu kau tutup kau itu terlalu kasian kasian tapi makasih sama calik sendiri ini kayaknya terima banget masa lalunya kau dan su mama itu bukan tipikal orang yang suka gampang puji-puji dia pasti dalam hatinya bangga lihat istri saya kalau dia gak bangga pasti gak bagus auranya dia ya dia banggalah maksudnya lihat ada istri saya yang bisa dudukin saya karena papa itu sebelum dia pergi dia pengen anaknya itu ada yang dampingin orangnya untuk dia terbatas semoga itu oleh bisa jadi istri yang terbatas yang malah membuat saya jadi tapi apa ya ya terhubani juga lah jadi makin kaya cik sama Cik Olive ini terima banget masa lalunya ya kalau sayang kita sayang ya makin gitu kalau makin ya pasti terhubung mungkin kan karena kan gua nikah sama Cik Olive itu bukan dasar hanya sekedar yang gua cintai gitu tapi gua melihat nilai yang ada dalam Cik Olive ini yang mungkin gua menyayangi dia tulus bukan karena hanya tertarik misi biarkan atau kalau udah tua iya kan ya itu ya ini yang bikin gua terharunya mereka tuh bilang gak apa-apa ini mau fokus aja kita tetap pikir yang baik jangan sampai kau sakit kita ini kasian lihat kamu waktu itu udah dipikta, udah diginiin, udah dikituin, tapi kabur itu masih baik gitu, ya mereka ya bikin saya terharu gitu ya saya sendiri juga kadang-kadang suka nanya sama diri saya ya, gara-gara hal itu ya gue ini terlalu kasian apa orang, tapi sampai akhirnya orang-orang di sekitar gue jadi terluka ya kalau gue yang terluka kayak gini apa-apa, kita gak biasa deh itu kalau orang-orang di sekitar kita yang percaya sayang sama kita dengan terus terluka kayaknya dan kita sebagai laki-laki, kita punya kepemimpinan orang laki-laki yang kita dipertanyakan bukan masalah ini anak siapa, tapi juga bukan setap bulut sebagai laki-laki, apa yang harus lakukan makanya kemarin begitu naik, langsung pergi laporan gimana? iya, waktu test DNA pertama kali kan saya yang menghubungi akhirnya saya mempojokkan bahwa kalau tidak mau test DNA selamat berusaha kasihanlah, mungkin gak kasihanlah, itu kan anak-anak, dia itu kan tidak tahu apa-apa mungkin sampai nanti dia besar dia bingung kalau nonton media kalian ini nanti gue tambah bingung ya dia per-peran ngomong dong mbak, kita termasuk orang-orang yang ikut berusaha iya, cuma kan kita bertanggung jawab kita sebagai orang yang dewasa seperti apa makanya aku merasa, ini namanya kayaknya gak terlalu paham kalau apa yang dilakukan ini sangat berbaik nah, ya kalau aku sebagai orang yang mungkin paham ya bagaimana kalau kita melaporkan sayang lumayan nanti kalau mamanya tertanggap, gak ada yang kasih makan anak-anaknya nanti kita yang kasih makan kasih makan burger bangor kasih makan burger bangor ya untuk pengakuan itu kira-kira kapan bakal dipanggil? belum tahu, kalau itu polisi gue, gue jujur ya kalau lu tanya apakah dia nubah tenar gak ada di rumah lalu masalah ini gue gak peduli yang nubah tenar ambil yang nubah cari duit ambil yang nubah ambil itu gak ada masalah tapi yang menjadi masalah gue adalah kok lu bisa seorang ibu kami kirim anak lu? kok bisa-bisanya lu ngomongin anak lu? kok bisa-bisanya lu ngomongin duit ambil? kok bisa-bisanya lu jadiin gue sebagai senjata? untuk bikin anak lu itu apa? merasa, oh itu bapak lu kok lu tidak sebagai perempuan? terus lu bilang lu sayang anak lu lu ini anak lu kan berbanding terbalik berbanding itu itu maksudnya kita gak usah ngomong lah masalah suci masalah kita benar, salah kita semua ini kita tidak sedikit besarnya kenalah kau melakukan dosa-dosa aku pakai cerotan apalagi kita kita berbicara sekarang dan ke depan sebagai seorang manusia karena harusnya pertama benar saya berbenar dengan hidup saya 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 kasih orang kesempatan untuk membaiki diri kok lu berhalibi kok gak begini gak begitu itu masalah gue yang buruk dulu adalah bagian dari diri gue yang baik sekarang tapi berarti ini masalah itu menjadi titik balik juga dong bang? iya iya saya gagal menikah saya tidak punya kerjaan saya karena ekspres saya sampai menjual apartemen tempat saya tinggal saya gak minta minta kasihan sama orang saya gak bikin status di sosial media saya lagi susah kasihanilah saya gak ada gak ada saya tanggung resikonya denius embargo belum bajingan saya terima gini semaku kamu itu tidur sama cewek banyak saya terima tapi saya bilang sama diri saya kalau saya gak bisa membaiki diri saya maka mati pun saya tidak ikhlas sebelum saya mati saya membaiki diri saya supaya mama saya di kuburannya nanti saya taruh ke kota ma gini penghormat anak buat kan bang jadi baik dulu gak waktu itu kenapa? momennya apa? tempat tempat ya itu aku lihat air matang aku aja udah panjang cerita nanti aku sedih kan aku udah cerita udah ampe sunjud aku tuh wak tapi jadi semangat gua bikin tanat gak teman colip hidup udah kubur 2 kali mana lagi mana lagi datang masalah kayak begini colip tambah kepikiran ini lagi program colip sama subscribe itu bikin gua jadi terubat itu kan lagi program iya dari kemari itu kita program berapa kali karena udah kekumpulan gua ke hari nah tanah program terus abis itu ada masalah ini nih iya kan gua ngeliat disini kasihan tambah stres gitu makanya gua sempet agak emosional kemari karena orang tanya gitu ini ya kalau ditanya gua masih dendam sama dia ya oh benc kepala aja